Di tengah maraknya konflik yang mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, tak kurang dari 70 siswa-siswi dari berbagai sekolah dasar di kota Bandung, Jawa Barat berpartisipasi dalam tur Wisata Budaya Rumah Ibadat pada Sabtu 5 Agustus. Dalam tur ini diperkenalkan keragaman-agama yang ada di Indonesia dan ditanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Adriana Kalia, siswi kelas 4 sekolah dasar ini terlihat antusias mendengarkan penjelasan mengenai sejarah Pura Puserdaya Siliwangi, Bandung. Antusiasme yang sama juga ditunjukkan oleh tak kurang dari 70 siswa-siswi lain dari 10 sekolah dasar baik negeri maupun swasta di kota Bandung. Mereka adalah peserta dalam tur Wisata Budaya Rumah Ibadat yang diadakan pada Sabtu 5 Agustus 2017 di kota Bandung, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan aku tahu budaya itu kayak gimana, terus mulainya kapan, dan ada apa. Terus di, kalau nggak salah, katolik ya yang waktu di gereja, itu ya di situ juga ngeliat-liat tempatnya. Terus tadi aku ngeliat ada orang yang berdoa. Menjadi lebih bersaudara sama agama lain, ya menerangkan seperti itu sama mendapat ilmu tentang agama lain. Belajar agama-agama sama jangan beda-bedain orang dari agamanya, bedainnya dari sikapnya. Selain Pura, peserta dalam tur ini juga diajak berkeliling menggunakan bus, mengunjungi empat rumah ibadah lain, seperti Mesjid Agung Alun-Alun Kota Bandung, Katedral St. Petrus, Vihara Vimaladharma, dan gereja. Selain dijelaskan mengenai sejarah masing-masing rumah ibadah, peserta juga dibebaskan untuk bertanya mengenai kegiatan agama yang dilakukan. Komunitas Bineka sebagai pihak penyelenggara mengharapkan kegiatan ini dapat membekali anak-anak untuk memahami dan mentoleransi perbedaan antar agama, serta tidak terpancing isu yang menyeret perbedaan agama, ras, maupun budaya. Jadi mereka ketemu dengan pemuka agamanya, melihat langsung semuanya, dan mereka merasakan bahwa walaupun berbeda-beda keyakinan, tapi kegiatan mereka sebenarnya bagus semua. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lihat di tempat ibadah itu yang untuk kemasyarakat, manfaatnya luar biasa untuk masyarakat tanpa melihat suku agama dan sebagainya. Tur seperti ini rutin dilakukan oleh komunitas Bineka setiap dua bulan sekali, yang juga dibuka untuk siswa SMP dan SMA, serta keluarga. Untuk mengikuti kegiatan ini, masing-masing peserta dikenakan biaya 25 ribu rupiah. Nah, di sekolah, anak-anak ini sudah diajarkan keberagaman agama secara teori. Dalam tur ini, keberagaman tersebut kemudian diperlihatkan secara nyata, dan diajarkan bahwa di balik keberagaman agama, ada satu hal yang sama, yakni kebaikan. Revita Ritarani, Bandung.